Kiyoshi Sebelumnya, tim mata batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Esti, mendiami rumah bernomor 15, lahir tanggal 11 Maret 1973. Sosoknya sangat aktif, namun dia suka menyendiri. Mata batin saya melihat suatu kekuatan yang muasai jiwanya. Kekuatan itu datang secara tiba-tiba tanpa dia jari. Ketidak tahuannya membuat Esti seringkali lepas kendali. Ini saya melihat sosok macan di tubuh Esti. Berbahaya, menakutkan, dan penuh dengan teror. Selamat malam. Selamat malam, Roy. Silahkan duduk semuanya. Terima kasih. Esti, dengan tanggal lahir 11, bulan 3, 1973, dan nomor rumah 15. Ibu Esti mendapatkan kekuatan supranatural. Warisan dari leluhurnya, dari Popo atau neneknya, lalu ke ibu, lalu sekarang ada di Esti dan juga di anaknya. Alasannya mau melepas semuanya karena melihat Popo dan mamanya meninggalnya susah. Padahal ini kekuatan digunakan untuk kebaikan, tapi makanya ingin hidup normal karena sejauh ini susah untuk mendapatkan suami. Ya, Popo dan mamanya juga tidak lancar hubungan keluarganya. Suami ada cuma rumah tangga, berantangan. Suami ada tapi rumah tangganya retak. Berantangan. Dan sekarang itu juga yang dialami oleh ibu Esti. Sebelumnya memang sudah ada ya deklarasi mengklaim bahwa sampai tujuh turunan kita keluarga paranormal gitu. Mereka ngomong gitu, dari Popo, dari Poponya, dari mamanya Popo, mamanya Poponya, mamanya ini, adek ya, ngomong seperti itu. Dan sekarang ini baru turunan ke? Kalau menurut silisilan nenek sih ya keempat ya. Masukannya kelima, berarti masih ada dua turunan lagi yang menghariskan. Oke. Di atasnya Popo? Gak pakai gini-gini? Gak tau, Poponya gak cerita. Ceritanya dia semua seperti ini. Tapi sering lihat nenek-nenek gak yang rambutnya putih gitu panjang? Itu Popo saya. Oh. Iya, iya. Saya entah kenapa saya tertarik sekali dengan Esti, ibu Esti. Karena budaya dan keragaman di Indonesia sangat banyak sekali. Jadi saya suka keragaman budaya, suatu culture atau negara sih ya. Entah kenapa di sini Esti mengangkat kisah hidupnya dia yang mewakili, mungkin aja di rumah beberapa pemirsa di rumah juga mengalami hal yang sama juga dengan ibu Esti. Bahwa ilmu supernatural, kemudian ada istilah Loktung. Iya. Loktung ya. Loktung adalah salah satu istilah di mana seorang manusia dirasuki dan menjadi medium untuk menolong orang. Lalu kemudian sang Loktung bisa gigi. Apa namanya? Potong lidah. Potong lidah. Darahnya buat fuk. Dan darahnya untuk fu. Fu adalah kertas mantra yang didoa-doain supaya untuk menghindari daya arwah roh jahat. Dari balak. Ada kayak kertas kuning tuh kayak di film-film vampir. Yang zaman dulu itu namanya fu. Nah ini adalah keberagaman yang berbeda lagi ya Esti ternyata sini. Namun yang saya kasihan ya tapi tampaknya Esti ini ya mungkin memang seorang Loktung itu diwajibkan untuk hidupnya kayak punya kisah cinta memang agak gagal. Kalau yang gak bersih suaminya. Oh gitu. Jadi dia tuh harus punya pendamping yang blotnya pure. Bener. Bener. Kalau luar bersih langsung hancur. Kalau misal suaminya aneh-aneh gitu dan segala macem. Ini kan Esti ini kan blotnya pure. Apa ya. Murni darahnya. Lalu kemudian ketemu laki yang gimana gitu. Itu akan secara penunggu badannya Esti mah udah 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 gak usah sama dia gitu loh. Oh kayak gak mengizinkan dan maunya memisahkan mereka dua-dua pasti. Bikin kahwin sampe tiga kali juga kalau tuh laki gak beres susah juga. Mama empat kali. Itu kan mamanya ibu Esti empat kali loh. Bayangin kan. Loktung. Loktung. Loktung adalah satu istilah yang paling famous terkenal dan itu di daerah. Banyak di daerah. Tanggerang. Tanggerang, Kalimantan dan Medan. Bagus ya pengetahuan saya luas ya. Iya, iya, iya. Kamu sendiri kan kalau tadi ibu Esti bilang katanya di tradisi keluarganya yang ya budaya Tionghoa gitu ya. Itu ada warisan-warisan leluhur. Iya. Memang iya seperti Loktung dan lain-lain. Iya. Kalau kamu sendiri Roy ada gitu juga di keluarga? Enggak. Jadi tipikal Loktung itu ada dua. Loktung yang kerasukan. Iya. Yang satu lagi tidak kerasukan. Which is Roy. Oke. Yang bisa mendengar dengan kuping, melihat dengan mata. Seperti itu. Itu ambar di belakangnya Roy ada. Ada Loktung, ada tatung. Iya. Tatung ini yang tidak. Tidak, tidak, tidak. Tidak kesempatan untuk kita. Oke. Okay. Roy cuma memakai indera kenam Roy gitu. Tidak potong-potong lidah. Seperti itu. Ada yang saya potong-potong lidah? Ada. Lidahnya siapa yang dipotong? Lidahnya sangi. Lidahnya yang kesurupan itu dipotong dibuat bikin full. Semenjak mama saya meninggal, banyak kejanggalan ya. Kayak kita malam tidur kok kayak rasa kayak bersetubuh dengan suami tapi kayak suami gak ada, gak pulang gitu. Bangun tidur itu kok badan sakit semua gitu loh. Entah siapa gitu loh. Saya sendiri gak ngerti itu dari mana, dari penunggu rumah atau bagaimana. Karena kalau yang ikut orang tua saya itu baik semua buat penolong ya gitu. Makanya saya mau datang sini niat banget bersihin gitu badan saya. Kalau anaknya sendiri ada gangguan jahat kayak gitu gak sih? Enggak ada, dia bisa nolong temen-temennya gitu loh. Pernah celaka atau apa? Enggak, enggak pernah. Cuma kita jangan disakitin. Kalau kita nyangitin, disakitin bukan kita yang bertindang. Mereka. Mereka marah sama dari nenek saya. Dan cara mereka marah seperti apa? Entahlah, hal yang pernah saya alami suami saya dia nyemplung kekali itu sama motor-motornya gitu. Ya nyemplung kekali. Meninggal? Enggak, nyemplung kekali. Terus sekarang yang ini sama saya jahat dia ada penyakit yang mungkin ya bisa sembunyi cuma sama saya gitu loh. Apa itu? Ya keklamin kan? Ya. Jadi ya mungkin ya sembunyi sama saya karena yang di badan saya tuh marah gitu. Kan seperti parah bilang, penamping kita musim yang murni. Dia di luar nakal, dia tahu kenakalannya dimana ditunjukin di mata saya. Iya. Ini kenakalnya dia. Dia suka main cewek. Iya. Kayak gitu. Saya ngerti sih. Ngerti banget. Dan Ibu Esti ini sekarang berencana untuk membuang. Buang semua. Apa yang ada ya? Jujur sih gak bisa. Karena itu gift. Sebuah. Berpenang. Gifted. Apa ya gifted itu warisan, turunan, hadiah. Bukan hadiah, tapi bakat yang diwariskan. Anugrah. Itu ya. Semacam anugrah sih sebenarnya. Kenapa dari delapan harus dipilih saya dan yang. Iya. Memang seperti itu. Iya. Memang seperti itu. Saya cuma dua bersaudara. Mereka, mama, 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 papa aku pindah dari satu daerah ke Jakarta. Untuk menghindari dunia-dunia paranormal seperti itu. Dari anak pertama mereka, hiyuh, untung gak. Anak kedua, waktu umur lima tahun ngalami kejanggalan, suka gambar sendiri. Dan itulah aku anak kedua. Kita tidak bisa menghindari gensi. Dan lari dari takdir. Ini jadi takdirnya. Iya. Kalau untuk dibuang bagaimana ya caranya. Karena memang itu, eh, karmanya kamu untuk membantu orang lain juga. Nah itu mungkin emang tujuannya untuk membantu. Saya gak mau. Tapi rumah tangga hancur rumah tangga. Iya. Jadi beberapa orang bisa menolong orang lain. Tetapi beberapa memang tidak bisa menolong keluarganya sendiri. Kayak orang potong rambut. Bingung mau potong rambut sendiri. Dokter gigi juga gitu. Bingung membawa giginya sendiri gimana. Hal yang wajar lah. Ibu sebelumnya udah pernah kayak minta tolong sama orang pindahan. Udah. Udah. Sama yang ini, yang seperti para bilang. Sama yang... Potong-potong rambut. Aku kesana, orang Kalimantan kan. Iya. Itu... Lu gak bisa buang sampai kemana. Dia udah di badan lu. Lu harus jalanin. Lu harus tolong orang. Lewat dari umur lima puluh, lu harus duduk diam dan obatin orang. Dan harus lu bisa gitu. Iya itu sangat. Dia gak bisa pergi katanya. Dia di usir mana pun gak bisa pergi. Mau gak mau tuh memang gak bisa lari dari. Harus dijalanin gitu. Karmanya dari takdir sih. Iya. Saya juga gimana mau lari dari takdir saya. Bahkan saya tidak bisa memilih. Saya indigo atau enggak kan. Ketika lahir cepat. Tiba-tiba langsung mempunyai kemampuan yang aneh-aneh. Dan kita gak pernah bisa balik ke awal. Dan memilih untuk tidak sih. Iya. Jadi sekarang. Saya bikin perkumpulan sama mereka nih. Satu wihara itu kita ngumpul yang indigo semua. Karena kalau kita ngomong sama orang normal gak nyambung. Dibilang kita stress ketenjeng gitu. Iya kan. Jadi kita. Iya sih terus terang. Ngomong. Gimana gitu. Tapi Bu Esti. Sosok macan. Atau sosok neneknya. Ya. Pernah hadir kan. Gak bisa. Pernah diajak komunikasi gak. Maksudnya. Pernah gak Bu Esti nanya. Kenapa saya yang dipilih. Eh memang harus titisannya ya. Ke saya ya ke saya. Dia gak bisa ini. Dia maunya ke saya. Yaudah. Langsungnya ke saya. We got the answer already. Gak ngolong sama mereka. Gak 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 bisa ditanya. Kalo misalnya ngobrol sama mereka. Sama macan. Koko saya satu pengen nih. Di ambil Chrisnya. Karena orang banget. Chris. Ranjang ambar tuh yang kecil gitu kan. Dia mau disimpen sama dia. Tetep gak bisa masuk ke badan koko saya. Dia kemarin kesel dibuangin ke laut. Tetep aja di badan. Mau meninggal dibuang semua ke laut. Gak ada semua. Sekarang orangnya mau pengen Ibu Hesti manggil sosok macan yang melindungi Ibu Hesti. Apakah bisa dipanggil sekarang? Bisa, ada bacanya, tapi saya juga harus makan telur mentah. Saya juga harus minum kopi hitam ya. Oke, telur mentah dan kopi hitam. Perlu bunganya tidak? Enggak, jangan. Ya gitu aja ya, sayang. Tapi aman. Insya Allah aman. Positif sih, dia sih positif. Pasti jangan dibikin. Kalau saya benci seseorang baru. Tapi Ibu gak benci sama saya kan? Enggak. Seolah-olah. 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 Kita bertiga, auranya tidak mencekam ke ST. Dia merasa nyaman. Nyaman. Iya, kalau dia nyaman. Kalau nyaman dia gak. Ibu peranannya gak maksudnya gini. Maaf ya kalau misalnya saya terdengar kayaknya gak ngerti gitu. Maksudnya gini. Kalau saya ya jadi Ibu Esti. Kenapa sih harus keluarga saya hancur. Oke ini ilmu ini warisan ini saya jalanin. Tapi bisa gak supaya keluarga saya baik-baik aja? Enggak bisa. Dan orang-orang yang kalimantan saya temuin itu gak bisa. Karena pun demi saya bukan orang yang baik. Iya. Seperti yang Mara bilang. Kalau yang baik. Emang dijagain ya? Iya. Bisa. Kalau dia gak baik. Terus dilacak terus sampe cut sampe putus. Udah susah banget nih cari yang baik. Berarti sampe ketemu orang yang bener-bener baik. Iya. Walaupun semua orang yang gak baik sama dia, dia akan mental sendiri. Iya. Seleksi alam. Tapi ini over protected sih. Nah itu gak ada apa ya bargaining. Atau nawar-nawar. Atau negosiasi di situ maksudnya. Gak ini baik kok gitu. Gak bisa diboongin. Dia kan seperti parah bisa lihat. Kita bisa manusia bilang baik. Kelakuan yang orang halus dia lebih tahu. Di belakang sana dia bisa ngapain ya? Dia lebih tahu. Iya. Dia boleh bohongin kita. Dia bisa buktiin loh. WA mendadak. Teng tuh. Tiba-tiba ada. Ada. Dia bisa buktiin. Itu udah dikunci. Nah itu. Enggak masuk nalar. At least mungkin bukan sempurna baik. Iya. Tapi mungkin tidak mengkhianati. Ya itu lah. Jajan. Jajan. Jajan perempuan lain gitu misalnya. Terus bahasa kasar dia gak bisa ngatain saya tuh binatang. Kebon binatang kasar marah. Yang marah bukan saya. Tapi yang di badai gitu. Sebenarnya berontak. Mereka bisa berbalik. Bisa napa-napa. Berontak teriak gitu sayangnya. Mendingan saya teriak. Mendingan saya yang marah. Kalau saya gak marah. Saya pendem. Mereka yang marah. Mereka yang balas. Nanti dia yang ngerjain. Ngerjain. Selain ada yang cemburu. Dengan cara sakit. Dengan cara jatuh. Atau apa gitu loh. Pokoknya. Nanti dia bahaya. Mendingan aku yang teriak. Kalau aku gak teriak. Nah nanti dia bahaya. Wow. Sangat marah ya. Ini sangat marah. Ini sangat marah. Ini baru pertama kali sih. Aku denger langsung. Iya. Pernah denger mitosnya. Tapi ternyata ada. Ini baik. Enggak jahat. Baik. Mitos dan keragam. Dan saya laman saudara. Ibu saya tuh kerja. Enggak kerja. Dari paranormal ini lah. Sampai dibangun rumah. Sampai jadi tempat ibadah ya. Iya. Nah ibu gak mau jalanin itu. Sebagai sebuah profesi. Ibu saya meninggal aja. Satu hari. Roti 500 bungkus itu. Yang dateng tuh. Bikus. Wah. Uff. Mana ini. Telurnya dipecahin dulu. Atau? Saya ambil merahnya. Oke. Boleh di. Saya minum. Makan entah ya. Biasanya ini. Kalau udah saya emosi. Saya buru-buru makan. Buatnya terarin. Biarnya gak marah. Perlu buka masker ya. Iya. Nanti diterunin aja ya. Iya. Tisu basah. Tisu basah. Tisu kering. Tisu basah. Tisu kering. Tisu basah. Oke. Makanya saya kalau di depan suami. Dia bilang gak orang gila. Katanya makan telur gini. Kalau gak. Oh. Karena macan ya. Iya. Jadi kan. Aku tau. Dia harus makan telur. Gak apa-apa. Maskernya dibuka. Diturunin aja ibu. Apa perlu apa? Tisu basah. Tisu basah kering. Tisu basah. Tisu basah. Cukup. 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 Diturunin aja gak apa-apa kok. Nanti kita blur mukanya. Iya. Lebih baik diturunin. Karena kan. Bisa dipanggil? Lagi proses memanggil Kira-kira yang jauh Saya ingin tahu dan saya ingin berkenalan dengan Anda Terima kasih telah datang Dan tapi saya ingin Saya Roy Kiyoshi Ingin lebih jauh mengenal Siapa yang masuk di tubuh Ini Mau Mau di mana? Mau di Lampung Dari Lampung Itu bahasa apa ya? Sudah Sunda Kamu udah lama ikut ibu ini? Cucu Aing ini Cucu Aing Enggak, enggak, enggak Enggak, Enggak, enggak Enggak Enggak, enggak Nggak Jari atau titisan? Janji kueing. Apa kueing? Janji kueing. Janji kueing tujuh turunan. Janji dengan saya. Janji sama dia tujuh turunan. Nama suaminya siapa ya? Suaminya ibu ini baik? Ya. Namanya siapa suaminya? Nama suaminya siapa? Namina siapa? Tadi sebut. Gak mau. Aing jaga. Aing jaga. Saya jaga. Jangan sentuh cucuku Aing. Aing marah. Perti sama ku Aing. Atau karunya Eyang. Gak bisa. Jangan. Jangan. Bukan lagi. Bukan lagi. Terus. Ayang. Cucu Aing. Bisa punya laki. Yang baik. Yang baik. Jahat punya laki. Jadi Aing maunya dia pisah. Ya. Dia salah kina. Ya. Gitu. Dia maunya. Yang punya berani pisah sama suaminya. Hmm. Sini sembur. Ayang telur. Ayang telur. Mau telur lagi. Telur lagi. Eh. 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 Dibukain aja. Jangan. Langsung. Dibukain aja. Ya. Kuningnya doang. Eh. Saya mau nanya. Tolong bantuin nanya. Apakah Eyang akan terus selamanya dengan yang punya badan? Ya. Cucu, Eyang. Selamanya sampai meninggal. Cucu, Kayo. Tuju. Itu berudahan. Kalau ninggalin Esti. Boleh gak, Nego? Jangan bisa. Aku nonton setiasa. Dijaga. Cucu, Eyang. Tidak bisa. Itu karunya. Tidak bisa. Laki. Laki gak saya jahat. Eyang mau lindungin? Tapi yang punya badan ini. Cucu, Eyang ini udah gak mau lagi nerusin. Eyang udah jahat. Eyang bisa nolong orang. Tapi karunya. Eyang baik. Dia pengen punya suami, pengen punya keluarga. Tidak bisa. Laki-nya jahat. Kalau dia punya laki-laki baik. Bisa. Eyang gak akan ganggu. Iya. Aduh, sesuai kemauan Eyang mah. Tidak bisa. Tidak bisa. Tidak bisa. Cucu Eyang. Eyang jaga. Eyang terjahat. Eyang baik. Eyang bisa obatkan orang. Sakit. Bisa ngobatin orang. Nah tuh, Eyang tengobatan salah kina. Tidak bisa. Laki-nya jahat. Tidak bisa. Tidak bisa. Laki-nya banyak bohong. Tidak bisa. Laki-nya banyak bohong. Laki-nya lo bawa. Tidak bisa. Tidak bisa. Dibuang gak waduh. Banyak bohong. Dibuang aja laki-nya gitu. Maksudnya gak usah sama laki-nya. Mati sama koyang. Dia, Eyang. Ini dia mau mitap si Esti. Ini bisa cerai sama suaminya. Baiklah. Eyang harus di sini terus bersama kita, Eyang. Eyang di sini dulu ya. Nanti dikasih telur lagi. Sebentar, Eyang. Jangan kemana-mana. Sama kedap, Eyang. Ayang udut ya. Udah gak bisa. Gak boleh teman-teman. Apa tuh? Udut. Ayang udut. Lain, Ayang studio. Dan ini pertayangan ke... Udah tau. Ulah udut. Udah di demanya. Pahit ya. Udah. Udah. Udah tau gak? Udah. 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 Dikuningin. Dikuningnya doang. Kuningnya dipecahin. Hah bisa? Cesaat ya. Cantik gak? Cesaat. Udah gelis. Udah gelis. Udah. Bagger deh ya. Lakinya orang kaya. Lakinya orang kaya. Amin ya Allah. Udah. Tapi baik kah lakinya? Baik. Alhamdulillah. Iya, Eyang. Di mamula. Iya, iya. Kasih di... Iya, iya lain mata. Iya, Eyang. Di mamula, Sob. Kopinya lagi deh. Kopi hitamnya lagi. Udah. Lakinya. Iya. Iya. Again. Terima kasih.